selamat datang kembali di channel Borneo Trader di video kali ini saya akan mengalisa untuk perkaman pergerakan ISG dan juga ada 11 saham sektor finance, beberapa bank besar dan yang lain di request pertama BBNI, kedua BMRI, ketiga BBRI, keempat BBCA, kelima BBTN, ke enam BDMN, ke tujuh ARTO, ke delapan BTPS dan terakhir NISP langsung saja ke indeks indeks hari ini ditutup menguat 0,29% ke harga 6.736 dan transaksi sampai saat saya buat video ini ada di 6,8 triliun sepi hari ini ya, gak tau ada apa tiba-tiba di bawah 7 triliun aja transaksinya langsung saja ke technicalnya langsung saja ke technicalnya ISK tadi sempat langsung saja ke technicalnya untuk ISK tadi mencoba rebound namun gagal gak masalah sih menurut saya kalau kondisi seperti ini masih ya, besok bisa turun gak? enggak, belum pasti bisa aja besok rebound lagi kita lihat besok ini kan masih di harga-harga nanggung antara bener atau naik apa tau, uji dulu support lagi 6.700 menguji EMA EMA 20-nya ini tapi kan EMA 20-nya sudah mengarah ke atas nih pelan-pelan dan EMA CD-nya juga sudah golden cross arahnya atas jadi untuk ISK lihat besok lah ya kita lihat kemana arahnya kalau dia besok tembus lagi 6.700 tembus EMA 60-nya ini lagi cukup bagus lah kalau bisa tutup di atas itu ya ya minimal 6.750 6.750 itu sudah bagus masih sama target ISK menurut saya tetap akan arahnya 6.800 sampai 6.950 kesitu arahnya ya karena juga ini ada pola yang pernah air soldar neckline-nya ada di 6.750 tembus itu baru makin oke untuk ISK jadi seperti itu untuk ISK langsung saja kesan pertama ada BBNI yang ditutup dari 9.050 terkoreksi 0,27% langsung saja ke teknikannya BBNI lagi mencoba berjuang nggak mampu juga tembus 9.100-nya ya tadi coba tembus gagal dan BBNI membentuk kembali lower low lower high agak rawan sih seperti ini kalau ISK besok koreksi peluang besar BBNI uji 9.000 sampai 8.975-nya jadi dia bisa turun sekitar 1% lebih sedikit ya kalau turun dalam nggak kayaknya ya tetap akan bertahan di atas 9.000 atau 8.000 9.900 untuk BBNI jadi untuk BBNI belum kelihatan yang signifikan buying power juga nggak ada lihat hari ini volumenya juga kecil jadi kemungkinan besok bisa turun dulu juga ya itu malah bagus bapak ibu bisa dapat di bawah harga 9.050 di 9.000 sampai 8.975 itu ya oke untuk spec baik ya memang dia terus membentuk lower lower high jadi seperti itu untuk BBNI besok aja kita lihat langsung saja ke selanjutnya ada BMRI yang ditutup menguat 0.48% harga 5.175 kalau dilihat dari transaksi asing belum dibuka langsung saja ke teknikannya untuk BMRI ya dia akhirnya rebound juga ya dia mempertahankan MA60 MA20 dan MA20-nya garis merah ini juga mengarah ke atas membentuk golden cross volume biasa aja momentumnya tunggu dia tembus lagi 5.200 5.300 nya itu kalau dia tembus 5.300 minimal udah siap-siap sampai akhir bulan targetnya itu all time high nya 5.500 ya boleh gak beli harga sekarang boleh aja kalau menurut saya kecil kemungkinan kalau sampai dia turun di bawah 5.000 lagi karena candle hair ini inside bar tapi kalau besok ternyata koreksi udah memang ke 5.000 tapi harusnya besok bisa rebound ya BMRI bisa tembus 5.300 itu bagus untuk besok jadi seperti itu untuk BMRI langsung saja ke salam selanjutnya ada BBRI yang ditutup DG 5.400 menguat 0.46% langsung saja ke teknikalnya untuk BBRI hari ini juga mencoba rebound namun gagal ya tapi udah bagus dia mempertahankan yang seperti kemarin analisa saya potensi besar kalau memang mau bagus dia harus hijau nah ini lagi kuncinya besok lagi nih besok hijau bagus kalau besok dia koreksi jebol lagi 5.400 berarti candle hari ini fake ya jadi tinggalin dulu aja kalau yang mau pakai stop loss kalau yang nggak mau pakai stop loss ya silahkan juga tapi ya harus pakai strategi lain misalnya average down jadi seperti itu untuk BBRI langsung saja ke salam selanjutnya ada BBCA yang ditutup DG 9.050 menguat 0.27% langsung saja ke teknikalnya untuk BBCA lagi konsol konsolnya juga bagus sehari ini koreksi volume-nya biasa saja kalau market besok rebound hijau pekat setengah persen atau sampai satu persen hijau juga tuh ya Big Bang potensi lanjut ke atas ya momentum-nya memang minggu ini kalau memang mau ESG 6.900 arahnya minggu ini udah mulai pelan-pelan digas ke atas jangan sampai koreksi lagi jangan sampai jebol tadi berapa 6.600 itu untuk ESG dan BBCA juga menurut saya sih tetap besok tuh kalau market rebound rebound BBCA masih sama targetnya di bulan Juli akan menguji all-time high-nya semoga sampai ya berarti 350 poin hampir 4% ya apapun bisa terjadi tapi ya itu menurut saya cukup berat untuk kesitu ya pelan-pelan semoga aja sampai seperti itu BBCA langsung saja kesan selanjutnya ada BBTN yang ditutup di harga 1.310 sama harga penutupan hari sebelumnya BBTN juga nggak naik-naik ya tapi bertahan kita lihat aja 1-2 hari ini memang minggu inilah momentumnya rebound rebound tuh kalau dia bisa kuat volume bagus tembus 1.350 ke atas 1.400 masih sama masih bisa spec buy harga sekarang ini dia konsolidasi juga nih paling kalaupun koreksi-koreksinya tuh nggak lebih dari 1.290 atau 1.300 itu ini jadi swing low atau pattern flag seperti ini bisa gambarnya tuh nih abap-abap perhatikan ini kan ada pola pattern flag nih target tiangnya ini 1.400 sampai 1.430 itu lah jadi masih oke harusnya iya peluang besar masih ke atas apalagi SG ke atas ya tinggal nunggu waktunya BBTN risknya kecil juga kalau berminat kalau nggak pakai stop loss juga BBTN menurut saya sekarang tuh masih di bawah rata-rata harga perdagangkannya ya jadi masih aman seperti itu untuk BBTN langsung saja ke samslanjutnya ada BDMN yang ditutup DG 3.140 menguat 0,64% langsung saja ke technicalnya BDMN juga bagus cuman di harga pucuk ya BDMN dia mau batuk ekor turun tapi ekor-ekor panjang itu belum tentu juga dia turun nih contohnya ekor-ekor panjang di atas tiba-tiba naik tapi habis nyentuh resisten mau ekodistribusi ekor-ekor panjang naik juga nih ekor-ekor panjang dari atas konsol-konsol dari tarik naik tapi nggak lama turun nah itu mungkin skenario BDMN ini sekali lagi tarikan kalau bisa ditarik sampai akhir bulan sebelum dia koreksi yang mungkin cukup dalam karena ESG itu berpeluang juga Agustus September itu ada koreksi yang cukup dalam jadi biasanya ESG itu ditarik dulu di Juli baru mulai pelan-pelan distribusi koreksi di Agustus dengan September biasanya ya itu melihat history-history sebelumnya tapi ke depannya belum pasti ya yang penting kita tahu trading plan bagaimana strategi untuk saham-saham yang sudah dipunya itu aja ya untuk BDMN kalau tarikan mungkin 6% lagi bisa lah ya ditarik lagi ke Rp3.400 baru ada koreksi yang cukup dalam tapi trendnya BDMN menurut saya ini baru tarikan pertama dia akan uptrend sampai akhir tahun tapi ada akan membentuk swing low-nya nanti kita lihat dimana dia membentuk swing low-nya yang cukup dalam siap-siap entry di situ atau average down bagi yang nyangkut misalnya beli di harga atas seperti itu tapi ini kembali lagi disclaimer on untuk BDMN langsung saja ke selanjutnya ada Arto yang tadi juga sempat coba rebound namun malah terkoreksi 2,47% ke harga Rp3.150 langsung saja ke technicalnya Arto kondisi seperti ini ada buangan lagi sudah bagus tadi coba naik ternyata dibuang lagi kemana nih Rp3.000 mungkin gak mantul apakah ini pola 3 black row dan dia remantul kalau melihat pola lihat besok gimana kondisinya ya kalau kondisi seperti ini kelihatan kan diturunin aja dia itu gagal menembus Rp3.200 nah ini bisa jadi support resistance resistannya pasang aja Rp3.000 berapa nih Rp3.230 atau Rp3.280 nah ini area yang resisten ya kalau ini tembus besok menarik tapi kalau dia besok koreksi tangkap pisau jatuh tapi disclaimer di Rp3.000 kalau ditarik trend dari bawah ya ya area Rp3.000 ini lah ya memang masih jauh cuman ya Rp3.000 itu bisa jadi sandaran untuk harga Rp3.000 seperti itu untuk Rp3.000 langsung saja kesan selanjutnya ada BTPS yang ditutup di agak Rp2.170 terkoreksi 2,25% langsung saja ke technicalnya BTPS koreksi lagi saya sih rawan false brick tapi nggak masalah lah kalau Bapak Ibu yang spec buy nanti bisa spec buy lagi di area Rp2.050 ini tutup aja Rp2.000 tapi Rp2.000 memang support kuat ya dan kondisi seperti ini kalau mau bagus memang BTPS besok ribet lagi jangan sampai turun itu aja ya kalau turun ya sangat berpeluang ke Rp2.050 bahkan bisa ke Rp2.000 lagi dan bisa jadi ini false brick tapi trend BTPS sampai akhir tahun akan uptrend tapi mungkin nanti bisa konsolidasi dulu kalau misalnya BTPS gagal kembali ke atas Rp2.200 seperti itu untuk BTPS langsung saja kesempatan terakhir ada NISP yang ditutup DG 1280 menguat 0,77% langsung saja ke teknikannya NISP di pucuk-pucuk harum juga dan ya menurut saya kurang ideal kalau Bapak Ibu mau wet NC aja dulu tunggu aja ada nggak balesan dia koreksi yang cukup dalam pasti ada tinggal nunggu jadi dimana ya skenario nya kita nggak tahu apakah ditarik dulu sampai Rp1.300 atau Rp1.350 baru koreksi atau ini sudah mulai konsolidasi mulai distribusi untuk koreksi yang cukup dalam nah itu memang momentumnya salah beli harga pucuk ya terlalu pucuk memang boleh aja kalau nikat beli harga pucuk kalau nggak pakai stop loss tapi kalau yang pakai stop loss beli harga pucuk itu harusnya yang nggak terlalu tinggi banget lah pucuknya itu mungkin baru breakout baru habis swing low nah ini bisa ya ini swing low dia beli pucuk ini buy on break ya bisa kalau habis itu dia resisten nih turun beli pucuk buy on break bisa tapi kalau seperti ini ya tunggu turun beli di support atau tunggu dia breakout lagi seperti itu ya untuk NISP cukup sampai disini video kali ini terima kasih untuk bapak ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai apabila channel Bernal Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan bapak ibu dalam membeli menyimpan dan menjual sahamnya bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi ada kritik saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar dan bagi bapak ibu dan teman-teman yang baru belajar trading masih bingung memilih saham bingung membuat trading plan bisa join trading bersama Borneo Trader nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chat-nya dan juga free konsultasi portofolio kalau tertarik DM Instagram Borneo Trader sampai ketemu tetap semangat dan semoga bisa terus cuan selamat menikmati selamat menikmati